Halo guys, balik lagi dan saya Aligos Udah lama kita nge-board konten, mungkin gue kali ini Board konten yang biasa aja dulu ya Cara mendapatkan Star Contract Ini sebenarnya sangat mudah, siapa tau ada yang belum tau Ada 3 cara ya temen-temen Yang pertama itu Kalian bisa menyesaikan Quest Quest dari event, dan kalian bisa beli Di Dragon Crystal Ascent Apapun itu eventnya Atau ada cara yang kedua Cara kedua itu, kalian bisa beli di Weekly Promotion Star Contract Nah ini tinggal 5 jam lagi Gue bisa beli Apa itu namanya, Star Contract temen-temen ya Dan yang ketiga itu ada Di Basic Bener, Basic di Receipt Nah disini kalian bisa membeli Star Contract Dengan menggunakan ini temen-temen Apa ini, aku lupa namanya Nah ini, kalian bisa beli disini juga Misalkan aku beli, Pro Cash Satunya itu 10 temen-temen ya Dan aku mendapat Star Contract Bang, mendapatkan ini nih, gimana bang? Untuk dapetin buku ini Kalian bisa ke Itu kalian harus summon Ada dimana kalian summon Dan kalian bakal dapet Nah kita bakal summon ya temen-temen Kita bakal summon Kalau ada karakter yang sama Kita bakal dapet Aku summon Hop Di saat aku summon Ntar kita bakal dapet bukunya temen-temen Nah dan kita bakal dapet Owner's Proof Dan ini udah 19 ya temen-temen ya 10 itu dapet cuman 1 ya Nah ini aku dapet nih Banyak yang sama kan Oke kita coba summon lagi Siapa tau hoki ya temen-temen ya Ada karakter S atau apa Nah disini gue bakal dapet 20 jadi total ya Dan kita Sial lagi Nah 10 lagi temen-temen Karakternya ada yang sama Oke Dan tinggal 1 lagi Tanggung ya Siapa tau ini hoki ya Cepat aja Nah dan kita bakal dapet 1 Oke pas Nah disini gue bakal dapet Jadi Gue masih punya 30 ya temen-temen 30 Kita balik ke basic Ke resips Nah ini kita nambah 30 Dan kita bisa beli lagi Bisa kita beli disini Up Menurut aku sih kalau Ini ya Paring work itu Beli star contract aja Ini panggwinter blue rock ya Kalau kalian pengen Dapetin karakter kalian Yang kalian sukai Temen-temen Oke Beli star contract aja Kita penuhin aja 3 nih Tuh aku beli lagi ya temen-temen Jadi total star contract Aku kalau tadi itu Pencet summon ya Ini nih Pencet summon Harusnya aku tuh punya 27 Jadi tiba-tiba Aku pencet ini Pemilih kan Pencet summon Jadi Ya udahlah Mau gimana lagi temen-temen Gitu Dan kalian juga bisa Seperti yang aku bilang Beli mingguan ya Mingguan weekly promotion ini Pasti Ada 5 jam lagi Ini ada Oke temen-temen Kalau kalian kurang tau Kalian bisa Tanya lagi Di kolom komentar Ya gitu Atau enggak Kalian DM aku Di Instagram Atau enggak Di discord ya temen-temen Ya Coba tau kalian Masih newbie nih Bisa aku Aku ajarin lah Dikit-dikit Oh iya Bagi kalian yang gak tau ya Bang Bang di space skip itu Gimana sih bang Dapetin Yang ini nih Dapetin ini nih Dua ini Yang ngeklaim-klaim ini Kalian harus beli Belinya di market temen-temen Dan itu belinya di space Di ini Space skip Nah ini aku udah beli ini Dan udah beli ini sekali Udah dapet Nah ini pun udah Ya intinya dibeli di space skip lah Gitu temen-temen Ntar bakal dua ini kan Ini kan Itu kan dua temen-temen Dua di space skip Itu kan Nah dua Kalau kalian udah beli dua Ntar dua klaim Gitu Ini mesti Satu per delapan ya temen-temen Satu per delapan Satu per delapan Berarti aku belum Baru sekali beli ya itu temen-temen Sekali beli itu berarti Nah ini Kalian bisa beli ini Yang menurut aku sih Bagning bagus itu beli Ini Ini Sama Ini temen-temen ya Tiga ini udah paling bagus Karena ini juga Buat naikin level kalian ke 100 Gitu Kalau ini udah Udah kebeli Udah beli yang lain temen-temen Intinya ini Kalau kalian lagi butuh elite ini pun Ya terserah Kalau kalian pengen cepet-cepet ya Kalau aku sih Ya slow-slow aja Gak usah Beli yang Dari sini Mending kita kumpul Beli aja yang disini Ada direct contract Kalian bisa milih soalnya Kalian bisa nge Plus Sampai ini bintang 5 Atau gak jadi tumbal Temen-temen tuh Gak banyak kan tumbal aku tuh Benih baru 1,2,3,4,5 Lumayan jadi tumbal yang lain Gini temen-temen Tumbal buat nge-plus Maksudnya Nge-plus karakter ini Gopta, Hakuro Ntar aku plus lah ya Mungkin gue next content Gue bakal buat Si Soka dulu Ini baru gue build Gue level 100 Dan itemnya belum ada Tentu ya Dan Shokijin ya Shokijin udah lalu Bakal gue jelasin juga Shokijin Soka Hmm Dan Gopta ya Gopta ini bakal Itu ya temen-temen Ngal ini aja Item yang belum gue Gue ubah Kalau udah gue ubah Makin sakit nih Iya lah Masih umu itu temen-temen Dan soalnya Kalau Gopta bintang 5 ini T6 itu tuh Gak Ya biasa-biasa aja sih ya Kalau Gopta ya temen-temen Kayaknya pas di Levelnya aja yang Gitu tuh Yang cuma nambah Potential variation change increase Itu temen-temen Jadi 0 itunya Ini gak aku bad road Karena kurang ya Gue bakal siapa ya Gue juga Bingung mau backstroke siapa nih Bakal di next contentnya itu Ini juga bagus bener ya Dion Sion juga Kalau di backstroke Ke level 100 lagi ya Ini bagus juga Pasti Counter attack ya temen-temen Soalnya Kijinnya nih Soalnya Kijin juga oke nih Edge clone-nya tuh Bagus Ini kalau udah level 70 ya 70% The user attribute-nya Kayak nge-copy 70% Karakter ini nih Makanya level Kalau aku naikin Ngeri sih T6 ya Ntar bakal in gak Antara dia Atau enggak Gue bakal in naikin dia Kalau enggak ada penirim Ya itulah aku Santu-santui aja Ini juga lumayan loh 150 pesan damage Makanya ini sakit-sakit ya Temen-temen Tambah lagi kalau Hapuro Nah Hapuro Lebih ngeri lagi Chance increase 70%nya itu Attack bonusnya itu Ngeri Tap-tap-tap-tap-tap-tap Yang berkali-kali lipatnya juga Itu chance-nya Bakal keluar mulu Temen-temen 70% itu lumayan ya Lumayan Kalau orang ya Ranga ya Ranga juga Ya oke lah Perinya semakin Gede dan Defensive-nya semakin Gede 52% 52% Disini udah 50% Dan ditambah lagi Kalau kalian Ada di gear Disini Perinya tuh 50% Tangga 35% Udah 55 ya Tambah 35 Sekitar Sekitar 80 ya Temen-temen Oh 90 ya 50% Ya bener 50% Kalau Allgreen Ini Hasilnya Confernya 50% Jadi agak tanker ya Tapi Aku sih Suka juga sih Sama si John O'Grey Ini Sangat Sangat berguna Untuk Combo-combo Dan Sinergi yang digunakannya juga Apa itu Maksudnya Ultimate skillnya itu Digunakan Cuma 20 Dan Lumayan Oh kira 166% Ya temen-temen Tukar ya Bakal gue fokusin juga Karena gearnya masih kayak gini Belum Gearnya belum-belum jadi juga Tuh setnya Dan gue masih ngefokusin yang ini Ini Gokta-gokta lah gue cari juga Yang Soe Kijin Dan Soka Ya item itu Kalau si Ini Gear pinjaman ya Pinjaman dari Benumaru bekas Ini si Suna ini Eh Bener Suna Suna juga oke Tapi Nah itu 40% ya Restorenya Guna Mungkin nanti Kedepannya gue bakal itu ya 40% Of mana itu Lumayan Bakal gue pake nanti Tapi Ini cocok di PvP Ngeri juga sih Udah nge-dev Nambah Healingnya Bagus gitu Dan Ryoto sama kayaknya Katanya ada yang Rekomendasi bang Ntar itu ya Fokus Fokusin Ntar With Rota itu Kayak gimana bang Maksudnya Umbu Ryota tuh Bagusnya gimana ya Aku belum pernah Make Ryota Sedikitpun ya Temen-temen Bapak lah Ini gue naikin Karena ada quest juga Bakal gue fokusin Juga Ke 100 Tapi kita Tunggu Itu ya Buku Elite Elite itu Untuk masuk ke Elite Itu butuh Barang-barang buat Bedrock itu Nanti Temen-temen Karena disini Kalau kita upgrade Ya Itu If Ryota If Ryota Auto Attack HP Bilo 75% Launch Dia bisa itu HPnya Kalau udah dibawah 75% Ya Dapet Launch Yang Gitu 20% Dibawah Bilo ya Dibawah ya 20% Dua kali Bonus Attack Tiga kali Healing 60 Single target 60% Single target To make it Nah Kalau dia 85% Kalau udah diserang Ya 0,5% Ya Wow Dia juga ya Kalau tier 6 Ya 80% Dia udah bisa Itu Bagus juga Gua baru Baca Gua baru Dapet Ryota Dan Gua belum Baca Select A unit Attack 3 Time Wow Tiga kali Serang Ya Healing 57% Berarti Sekitar 100% Lebih Ya Temen-temen 100% 100 Berapa Lagi Gitu Hitungan Kasarnya 160 170 An Temen-temen Gitu Stand Lowering Target 50% Ah Target 50% Di Strong Everrota Auto Attack Refocus Disunit Dan Oh my Girl Auto Attack Bagus Juga Ini Kalau Dikasih Strong Sakit Juga Energinya Head Good Diling 25% Kena Ket Aptitudenya Ini Ketika Ryota Attack Bersama BNB Unit Setiap Tan Nambah Oh Nambah Ya Damagenya 10% Jika Ryota Target Change Oh Ryota Cuman S S S H Gezel S Ranga Temen-temen Oh Gezel Ranga S Hakuro S Gopta Tiga Inilah Parker S Aku Belum Dapet S Masih Nunggu 7 hari Soya Dapet Dapet Aku Pengen Dulu Awal Awal Gap Apalah S S Cuman Si Akuro Ranga Gopta ya di temen Benimaru sama Hirimuru ngelarin ya temen-temen banget pake Shion gitu cuma 5 karakter ini pake ini belum tapi ini udah pake juga ga zel Shion soe kan guna kayak gitu soka bentar lagi nih bakal gua itu fokusin gitu lah temen-temen jadi karakter yang kalian bilang kurang GG mungkin bakal gua optimalin sama karakter-karakter yang ada ya temen-temen oke mungkin sekian dulu ya penjelasan aku mendapatkan buku antar kontrak itu temen-temen dan yes basa-basi juga sama kalian tentang karakter apapun itulah temen-temen ya bagi kalian yang bener-bener kesusahan bisa DM aku ya temen-temen kesusahan ga ngerti lah maksudnya kalo aku ga ngerti pun gua belajar banget sama kalian biasanya di discord aku juga nanya-nanya temen-temen di discord maupun di instagram gitu ya atau di kolom komentar youtube konten yang sering aku buat aku kadang-kadang nanya juga ada yang ngasih aku saran juga ya aku buatin ke kontennya mereka ngasih tau aku ngasih tau kalian temen-temen aku jadiin konten juga gitu temen-temen oke oke mungkin sekian dulu konten kita kali ini mungkin next video gua bakal buat kontennya agak serius sedikit ya atau ga serius terus banget atau banget-banget serius nah ya ya gitulah temen-temen see you semuanya bye-bye thank you udah nonton dari awal sampai akhir sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax